Intro Dalam hal merencanakan momongan, Ricky Harun mungkin bukan tipikal ayah modern. Ia misalnya tidak mau terikat pada aturan tidak tertulis tentang jarak ideal antara anak pertama dan kedua. Atau mungkin juga untuk anak-anak Ricky berikutnya. Buktinya di saat Mikaela Azkia Pratama Putri Pertama Ricky baru berusia 11 bulan, Herviza Novianti istrinya sudah mengandung anak kedua. Usia kandungan Herviza kini memasuki 4 bulan. Tapi bagi Ricky, anak adalah karunia yang tak ternilai. Maka kehadiran calon bayi keduanya, ia syukuri dengan menggelar acara 4 bulanan. Hai semua, kita sekarang lagi ada di acara 4 bulanan ya. Adiknya Kia, calon adiknya Kia. Insya Allah. Sekarang kehamilannya Herviza sudah 4 bulan. Terus Kia ini sudah 11 bulan. Jadi ntar bedanya sama Kia itu sekitar 16 bulan. Sudah 1 tahun setengah. Tadi prosesnya itu kita jam sekitar jam 9an. Itu kita mulai ada pengajian. Karena ibu-ibu pengajiannya itu datangnya cepat banget ya. Jadi kayak kita baru-baru beres-beres di sini, belum siap banget ya udah datang. Jadinya ya lebih cepat mulanya gitu. Karena ibu pengaji itu biasanya juga emang datang lebih cepat kan. Kutuh doa terus makan siang pulang. Jadi ya kurang lebih tadi seperti ini. Ya selain 4 bulanan juga silaturahmi sama keluarga, sama teman. Kita juga ngundang-ngundang teman, ngundang saudara-saudara yang jarang ketemu gitu. Jadi sekalianlah dikumpulin semuanya di rumah supaya bisa silaturahmi gitu. Riki bersyukur karena di saat sejumlah rekan artisnya sangat merindukan hadirnya sang buah hati, ia dan Herviza diberikan jalan yang mudah. Rasa syukur itu bertambah. Manakala ia mengetahui dari hasil USG, calon bayi keduanya ini berjenis kelamin laki-laki. Bayinya janinnya itu baru dikasih roh. Jadi ya apa ya, kita syukuran ini mengucapkan apa ya, terima kasih dan kita berdoa. Semoga dari 4 bulan ini ke depannya itu janinnya diberi kesehatan, juga dilancarin nanti sampai proses melahirkan juga supaya bisa normal dan apa ya, ya saat walafiatlah bayinya. Ah doanya, ya semoga menelit perutnya. Ini udah 4 bulan lumayan nih, udah melendung. Waktu kemarin sih udah 3, eh 3 di USG. kelihatannya sih, katanya dokternya sih cowok. Jadi pokoknya semoga, apa ya, sehat. Janin yang ada di perutnya visa, keambilan visa ini, sehat, diberi kesehatan, diberi kelancaran, dan apa ya, selamat lahir dan batin, pas lahir juga. Tidak ada kekurangan satu apapun. Ya tidak ada kekurangan satu apapun. Terus juga, apa ya, semoga bisa bertumbuh dengan baik. Amin.